Mayahdillahu falamudillahu Wa mayudzilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu La nabiyah ba'da ama ba'd Baik Anak-anakku yang soleh dan solehah Apa kabar hari ini? Kaifah halukum? Alhamdulillah bilkhayr Sabahul khayyir Sabahul khayyir Sabahul khayyir Baik Insya Allah Fi hadah sabah al-bakir Sanastamir Dirosatana Fi ta'alimi Dirosah al-arabiyah Wa khubaylanab tadi Darsana fi hadah sabah Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini Hayanak ru'u doa jamaatan Mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu Wahid Isnali Salasa A'udu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Radhi tu billahi rabbah Wa bil-islaminina Wa bi-muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni'i wa rzuqni'i wa rzuqni'i ma'an Rabbi zidni'i wa rzuqni'i wa rzuqni'i wa rzuqni'i ma'an Baik Anak-anak yang soleh dan soleha Mari kita niatkan pembelajaran pada pagi hari ini Untuk menurut ilmu Untuk mendapatkan ridho pahala dari Allah SWT Di Usbu Al-Mawdi pada pekan yang kemarin Kita sudah belajar tentang Al-Bab As-Sadis Bab yang ke-6 Yaitu mengenai materi Wuhibbu Indonesia Aku cinta Indonesia Nah ini dia Di materi ini Kita sudah belajar tentang Limaza Kenapa Wuhibbu Indonesia Kenapa kita Suka dengan Indonesia Ada beberapa Kalimat Ma'asabab Alasan Atau sebab Kita menyertai Indonesia Yaitu karena di Indonesia Terdapat Al-Manazir Al-Jamilah Al-Manazir Al-Jamilah Artinya adalah Pemandangan yang indah Wal-Mawaki'i Asiyahiyah Dan juga tempat wisatanya yang banyak Wal-Mawaki'i At-Tariqiyah Dan juga tempat-tempat bersejarah Yang ada di Indonesia Jadi di Indonesia itu Banyak sekali Kelebihan Di dalam negaranya Lalu ada juga yang menyebutkan Di Indonesia Jauh Halati'ifun Udaranya sejuk Ya Kalau panas Tidak terlalu panas Dan kalau hujan Tidak terlalu dingin Jadi Indonesia termasuk Baldatun Toyibah Negara yang Bagus Atau yang baik Baldatun Toyibah Wa Indonesia Tilka Ni'matun Azimah Minallah Ya'anallah Rahimun Bi'ibadihi Wahua Arhamu Rahimin Dan Indonesia itu Merupakan Nikmat Azimah Nikmat yang Sangat besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu Rahimun Bi'ibadi Dan Allah Menyayangi Hamba-hambanya Wahua Arham Rahimin Dan Allah Adalah sebaik-baik Yang memberi Kasih sayang Nah Jadi Kosa kata Dibab ini Ada sembilan Yang pertama Indonesia itu sendiri Lalu ada Baldah Masih ingat Apa artinya Baldah Baldatun Artinya adalah Negara Baldatun Artinya negara Betul Lalu berikutnya Ada Haikal Candi Apa artinya Haikal Candi Betul Lalu berikutnya Ada Yogyakarta Yukyakarta Nah ini Nama daerah Di Indonesia Di Jawa Alusto Di Jawa Tengah Lalu ada Shati'ul Bahri Shati'ul Bahri Artinya Shati'ul Bahri Artinya adalah Pantai Betul Lalu Ada Bali Bali ini Nama daerah Juga Lalu ada Hawa Un Apa artinya Hawa Un Angin Bukan Angin Atau Udara Udara Fi Indonesia Hawa Un Cahidin Hawanya Baik Lalu Manazir Nah ini Manazir Apa kira-kira Artinya Koman Dan yang terakhir Ada Yuhibbu Apa arti Dari kata Yuhibbu Menyukai Cinta Atau Menyukai Betul Baik Yang ini Sudah kita Kerjakan Pada Pekan yang Kemarin Dan Sekarang Kita akan Lanjut Ke Menjawab Beberapa Pertanyaan Yang ada Di sini Susunlah Kata-kata Ini Menjadi Sebuah Kalimat Bisa Atau Tidak Nomor Satu Kita Lihat Nomor Satu Di sini Ada Katahia Wa Waltoni Indonesia Biladi Siapa Yang Kira-kira Bisa Atau Mampu Untuk Menyusun Kalimat Yang ada Di sini Bila Di Wotoni Indonesia Bila Di Wotoni Ya Betul Indonesia Satu Iya Iya Dua Wotoni Lalu Bila Di Di Wotoni 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 Iya Bila Di Wotoni Siapa Yang Tau Kalau diartikan Kebahasa Indonesia Kalimat yang tadi Sudah Kita susun Artinya Apa Indonesia Indonesia Dia Negara Dan Tempat Lahir Indonesia Dia Adalah Negaraku Biladi Negara Negaraku Kalau Biladun Itu Negara Tapi Kalau Biladi Maka Ini Adalah Negaraku Indonesia Dia Adalah Negaraku Dan Tanah Airku Tanah Air itu Berarti Tempat Kelahiran Kita Baik Nomor Satu Sudah Kita lanjut Ke Nomor Dua Ada Kata Al-Amkinati Lalu Indonesia Lalu Al-Jamilah Al-Kasiru Min Tarisiyah Fi Dan Terakhir Wa Siapa Yang Bisa Kira-kira Apa Arti Atau Bagaimana Menyusun Kata Yang Berada Di Nomor Dua Yang Cukup Panjang Ika Aisya Aisya Dini Al-Jamilah Al-Kasiru Indonesia 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 Bisa Bisa Eza biasanya bisa. Ya baik, kita artikan dulu ya. Al-Amkinah. Ini yang pertama. Al-Amkinah artinya adalah tempat. Atau tempat-tempat. Jamak dari kata makan. Makan itu artinya adalah tempat dalam bahasa Arab. Lalu Indonesia. Indonesia artinya? Ya Indonesia. Lalu Al-Jamilah. Siapa yang tahu arti Al-Jamilah? Bagus. Al-Jamilah artinya bagus. Al-Kathir. Siapa yang tahu apa arti dari Al-Kathir? sukron-Kathirun. Sukron-Kathirun. Apa artinya? Atau Jazakumullah Khairan-Kathirun. Katir artinya adalah banyak Tempat-tempat Indonesia Bagus, indah, cantik, jamilah sama artinya Al-Katir, banyak Lalu berikutnya Min, apa artinya Min? Dari Ya, Min artinya adalah dari Lalu At-Tari-Khi-Yati Apa artinya At-Tari-Khi-Yati? Tarif, masih ingat apa arti Darsu Tarif? Tarif, ya Tarif artinya adalah sejarah Kalau At-Tari-Khi-Yati artinya Bersejarah Apa artinya Fi? Ini sudah tahu, sudah diajarkan Apa artinya Fi? Amu Di, da Di, da Di, da Di, da Yang terakhir ada wa Dan Artinya wa Dan Wa artinya dan Tempat-tempat Indonesia Indah Banyak dari bersejarah di dalam Dan Coba siapa yang Bisa untuk menyusun kalimat tersebut Tepat tempat tempat Al-Al-Al-Al-Al-Khati Indonesia Al-Al-Khati 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 Al-Khati 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 Coba kita susun Di Indonesia Yang pertama Kita taruh V V di dalam Di dalam Indonesia V Indonesia Sudah ya Satu, dua Banyak 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 dulu Di Indonesia Al-Kasir Banyak Nah baru Dari Banyaknya banyak apa Dari Min Min berarti yang keempat Di Indonesia Al-Kasiru Min Al-Amkinah Ini lima Al-Amkinah Yang tempat-tempat Al-Jamilah Tempat-tempat yang Indah Tempat-tempat yang indah Gua Gua At-Tarifiyah Jadi kalau kita Hasikan Di Indonesia Banyak Dari tempat-tempat Yang indah Dan Bersejarah Apa tempat-tempat yang bersejarah Di Indonesia Ada Haikal Borobudur Ada Candi Borobudur Lalu Al-Amkinah Al-Jamilah Atau tempat-tempat yang Kemandangannya indah Di dalamnya ada Syati'ul Bahri Di Bali Syati'ul Bahri Artinya adalah Pantai Ada pantai Di Bali Jadi Urutannya Tadi sudah Susun Bersama Fi Indonesia Al-Katiru Al-Amkinati Al-Jamilah Wa-At-Tarifiyah Yang kalau kita artikan Artinya adalah Di Indonesia Di Indonesia Banyak tempat-tempat Yang indah Dan Bersejarah Baik Sekarang nomor tiga Sini ada Jami Latun Hazihi Baldatun Indonesia Hiya Kira-kira siapa yang tahu Hiya Hiya Baldatun Indonesia Hiya Baldatun Indonesia Hazihi Jamilah Hiya Baldatun Indonesia Hazihi Baldatun Ya gitu ya Coba kita artikan dulu Jamilah Jamilah Artinya adalah Indah Hazihi Artinya adalah Ini Baldatun Baldatun Artinya negara Indonesia Artinya adalah Indonesia Dan Hiya Hiya Artinya Adalah Dia adalah Bagaimana yang betul? Yang betul adalah Coba Ini Ini Apa bahasa rapet ini Tadi Hazihi 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 Baldatun Indonesia Hiya Jamilah Ini Negara Indonesia Dia Indah Nah Belum Tepat Yang Betul adalah Dibalik lagi Ini Indonesia Hazihi Indonesia Nah baru Hiya Dia adalah Baldatun Jamilah Ini Indonesia Dia adalah Negara Yang Indah Jadi Kalau tadi Ini Negara Indonesia Dia Indah Bisa Tetapi Lebih tepatnya Lagi Ini Indonesia Dia adalah Negara Yang Indah Hazihi Indonesia Hiya Baldatun Jamilah Baik Kita Lanjutkan Lagi Nomor Empat Al Bahri Fi Puta Zalika Shati'u Kuwa Shati'u Kira-kira Artinya Apa Al Bahri Itu Itu Shati'u 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 Bakti'u Fih Artinya Di Dalam Kuta Artinya Nama Pantai Pantai Kuta Zalika Artinya Itu Kuwa Artinya Dia Adalah Zalika Shati'u Bakti'u Zalika Shati'u Bahri Shati'u Shati'unya Ada Dua Ini Bingung Yang Bikin Bingung Karena Shati'unya Ada Dua Tapi Al-Bahri Ada Satu Bisa Dini Atau Yang Lain Aisyah Fika Zalika 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 Shati'u Bakti'u 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 Ya baik Zalika Jabalun Yang nomor 4 dulu Al-Bahri Fikuta Zalika Syatiuh Bagaimana Cara menyusunnya Zalika Syatiuh Bahri Fikuta Itu Adalah Zalika Syatiuh Bahri Fikuta Ada hua Huanya belum tersebutkan Zalika Syatiuh Bahri Huafi Fikuta Zalika Syatiuh Bahri Huafi Kuta Coba Zalika Zalika Itu Pantai Dan Dia berada Di Kuta 1,2,3,4,5,6 Berarti Yang ini Tidak dipakai Yang Syati Terakhir ini Tidak digunakan Jadi ada 6 Itu adalah Pantai Dia berada Di Kuta Ya Baik Berikutnya Yang nomor 5 Barumu Jabalun Zalika Jabalun Hua Zalika Hua Jami Jabalun Jabalun Zalika Jabalun Hua Jabalun Barumu Zalika Jabalun Hua Jabalun Brumu Ini ada Ada perbedaan Yang pertama Jabalun Yang kedua Jabalun Jabalun Itu Mengertikan Kalau dia Ismun Nakiro Nah Jadi Yang dia ini Sudah Bentuknya Terputus Tidak disambungkan Dengan Berikutnya Tapi Kalau Jabalun Berarti Dia masih Bisa Diberikan Nama Setelahnya Zalika Jabalun Itu Adalah Gunung Hua Jabalun Barumu Itu Adalah Gunung Dia Adalah Gunung Bromo 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 Gunung Bromo Baik Tadi Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Baik Teks Teks Yang Tadi Sudah Kita Kerjakan Soalnya Ada yang Mau Ditanyakan Disini Tidak Ada Kalau tidak Ada Kita akan Lanjut Ke Halaman Berikutnya Oke Kita Lanjut Nah Disini Ada Tentang Pilihan Ganda Masih ingat Atau Tidak Hazat Titik Umar Wa Mohan Disun Kira-kira Jawabannya Yang mana Yang betul Nomor Satu Silahkan Yang bisa Menjawab Hazat Apa artinya Hazat Itu Ini Hazat Artinya Ini Ini Ami Umar Ini Pamanku Namanya Umar Hua Mohan Disun Dia Adalah Seorang Apa Mohan Dis Arsitik Insinyur Insinyur Lalu Berikutnya Nomor Dua Hazat Titik Sulaiman Hua Mudarisun Mana Jawabannya Nomor Dua Umi Atau Abi Abi Hisha Menjawab Umi Sulaiman Nama Laki-laki Atau Nama Perempuan Laki-laki Iya Sulaiman Adalah Nama Laki-laki Berarti Kita Mencari Yang Domir Untuk Laki-laki Berarti Jawabannya Adalah Abi Kalau Ukti Dia Perempuan Karena Ukti Saudara Perempuan Saya Umni Adalah Ibuku Juga Perempuan Jad Dati Nenekku Juga Perempuan Jadi Jawabannya Abi Karena Sulaiman Adalah Nama Laki-laki Oke Baik Berikutnya Tilka Ammati Ismuha Titik-titik Hiya Ba'i Atun Apa yang Bisa Tilka Ammati Ismuha Titik-titik Hiya Ba'i Atun Tadi Sudah Dijawab Sulaiman Betul Atau Tidak Sulaiman Mungkin Yang Lain Punya Jawaban Iza Ini Ya Kita Artikan Soalnya Tilka Itu Ammati Kalau Amun Itu Laki-laki Kalau Ammati Itu Adalah Perempuan Itu Adalah Bibikku Jadi Ammah Artinya Adalah Bibik Itu Adalah Bibikku Ismuha Nah Dicari Yang Perempuan Yang Dia Adalah Perempuan Ismuha Zainab Yang D Zainab Zainab Adalah Nama Untuk Perempuan Kalau Yang A Umar Itu Nama Laki-laki Sharif Nama Laki-laki Sulaiman Juga Laki-laki Maka Jawaban Yang Benar Adalah Yang D Sini Sudah Beberapa Menjawab Yang D Betul Oke Baik Berikutnya Nomor Empat Ini Kita Bersihkan Terlebih Dahulu Kita Lanjut Ke Nomor Empat Azihi Ummi Titik Titik Mo'al Limatun Kata Ganti Daripada Ummi Apa Jawabannya Iya Iya betul Ini Adalah Ibu Saya Dia Adalah Seorang Pengajar Perempuan Jadi Bahasa Arabnya Dia Perempuan Adalah Hiya Betul Kalau Hua Itu Dia Untuk Laki Laki Kalau Haza Artinya Ini Kalau Zalika Artinya Itu Baik Nomor Lima Tilka Jad Dati Hiya Titik Titik Siapa Yang Bisa Menjawab Tilka Jad Dati Itu Adalah Nenek Saya Hiya Dia Adalah Seorang Falah Hatun Falah Hatun Artinya Adalah Petani Perempuan Kenapa Harus Falaha Karena Tobi Bun Ini Dokter Laki Laki Mudari Sun Guru Laki Laki Mohandi Sun Insinyur Laki Laki Jadi Jawaban Yang Betul Adalah Falah Hatun Oke Baik Berikutnya Nomor 6 Titik Akraul Kur'ana Fil Masjidi Kata Ganti Saya Apa Bahasa Arabnya Saya Dalam Bahasa Arab Ana Iya Betul Jadi Ana Saya Akraul Kur'ana Membaca Kur'an Fil Masjidi Di Dalam Masjid Saya Membaca Al-Quran Di Dalam Masjid Baik Berikutnya Nomor 7 Titik 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 Yak Nusugur Fatal Julusi Siapa Yang Bisa Siapakah Yang Menyapu Ruangan Tamu Ruang Tamu A Fatima B Ali C Latifah Dan Yang Terakhir Zainab Apakah Fatima Apakah Jawabannya Betul Jawabannya Salah Yak Nusuh Domir Yang Digunakan Untuk Muzakar Mana Di antara Empat Jawaban Itu Yang Muzakar Ya Jawabannya Adalah Ali 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 Adalah Muzakar Yak Nusuh Artinya Dia Laki-laki Kalau Perempuan Itu Tak Nusuh Ya Karena Dia Mu'anast Kita lanjut Kan Nomor 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 Ah Madu Tit-tit-tit-tit-tit Al-Malabis Manakah Yang Betul Apakah A Yak Rau B Yak Nusu C Yasti De De Yaksil Siapa yang Bisa Bisa Emang Bisa Yang Bisa Tidak Teman Set Tidak Tidak Tar Tidak Tidak Teman Sama Tidak Direka Tidak Tidak Yaknusu Kita artikan ya Ahmadu, Ahmad ini nama orang Titik-titik Al-Malabis Kegiatan yang dia lakukan Terhadap Al-Malabis Al-Malabis artinya adalah Baju-baju Yakro artinya membaca Ahmad membaca baju Belum betul Ahmad menyapu baju Belum betul juga Ahmad Yasky Menyiram baju Belum betul Jadi yang betul jawabannya adalah Yang Mencuci Kalau yang A, B, C Itu bukan mencuci Mencuci bahasa alapnya Yak silu Nomor sembilan Umar Umar titik-titik Alkitab Siapa yang bisa Yakro Apa artinya yakro Membaca Membaca Betul Apa yang dilakukan oleh Umar Umar titik-titik Buku Buku sudah pasti dibaca Oke baik Berikutnya Nomor sepuluh Mazah titik-titik-titik Aksilu al-atbako Kira-kira nomor sepuluh Jawabannya yang mana Apa yang Titik-titik-titik Aksilu al-atbako Aku sedang mencuci Piring Kira-kira apa Kelengkapan Atau Kata yang dibutuhkan Tak malu Tak malu Artinya Adalah Kerjakan Ya betul Apa yang kamu kerjakan Aku sedang Mencuci piring Mazah ta'amalu Aksilu al-atbako Ya baik Sampai sini ada yang mau ditanyakan Tidak 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 ada Insya Allah kita cukupkan Sampai nomor sepuluh dulu Nanti insya Allah kita lanjutkan Di pekan berikutnya Baik anak-anakku yang soleh dan soleha Siapa yang sudah mulai ujian Di sekolahnya hari ini Besok Saya Sudah ujian praktik Betul ya Ya Jangan lupa belajar Semoga Mendapat nilai yang maksimal Amin Jangan lupa berdoa juga Ya baik Anakku yang soleh dan soleha Insya Allah cukup Kita lanjutkan kembali Di pekan depan Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Dan Senantiasa Allah akan memberikan Pahala bagi orang-orang yang menuntut ilmu Kita akhiri dengan bersama membaca doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha anta Astagfiruka Wa atuhu ilaik Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz Saya mau tanya Ustaz selamat menikmati